Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku tuh lagi jalan-jalan sebenernya sama keluarga aku ya guys ya Disini kebetulan aku juga lagi ulang tahun hari ini Happy birthday ma... Dan aku tiba-tiba nemuin ada kayak yang jual gabus di belakang sana Ini kan gabus itu tuh adalah satu hewan yang cukup susah Kalau misalnya kita cari di deket-deket rumah aku guys Jadi yang jualan kayak gitu-gitu juga agak susah Dan aku tuh penasaran kalau sesih ikan gabus nanti dikasih ke si bulbul itu kayak gimana gitu kan Nah kan kalau kemari tuh ikan lele pernah kita kasih Nah kalau ikan gabus aku nggak tau nih kayak gimana Nih ada noval juga disini Aku sekarang mau langsung aja keluar guys Kita lihat aja ya ada gabus-gabus apa yang ada disini Tapi biasanya gabus ternyata sih Atau gabus buat dimakan ya guys ya Yaudah ya kita langsung aja kesana yuk guys Let's go Oke guys kita ada di depan Ikan gabusnya ternyata suka dijual kayak gini-gini Ini kalau di daerah sini, ini daerah ujung burung kayak gitu Nih, ini ikan gabus nih Dia tuh kuat banget ya Begini aja dia masih hidup gitu Sehat lagi Berapa harganya Kak ini Kak? 25 ribu Kalau ini berapa? 10 ribu Oh murah, lumayan ya Tawar Iya, masih tawar Kalau ini berapa nih? 25 ribu juga Oh yaudah Kakak mau beli ini aja pak Ini mau beli deh yang gede nih Yang gede ini beli 2 Sama yang kecil beli 2 deh Kalau ini berapa nih segini? Ini yang kecil beli 2, yang gede beli 2 deh Gak usah, gak usah dibersihin Biar hidup-hidup aja Eh kalau hidup-hidup berarti kayak gitu doang nggak? Oh ada kreseknya Tapi bisa kan dibawa hidup-hidup sampai rumah Oke Sampai rumah hidup kan ya? Soalnya kuat banget Ini biasanya dapetnya dari mana nih kang? Mancing kah? Atau kayak gimana nih biasanya? Mancing ya? Deket-deket sini emang masih banyak yang kayak gini? Masih banyak yang kayak gini? Oh masih banyak Kalau belut berapa harganya kak? Kalau ini 10 ribu 25 ribu Oh harganya mirip-mirip ya berarti ya? Iya ini sama Ini ada yang kecil-kecil nih belut nih Ini berapa nih harganya nih? Kalau kayak gini nih Kecil-kecil nih Kalau buat mama apa? Yaudah mama aja yang beli deh Sebenarnya ini mak kita Niatnya bukan buat dimakan sih Tapi kalau misalnya mama mau beli Buat dimasak juga sekalian aja beli mak Jangan dibersihin deh Di rumah aja Ini bagger pesan siangnya te Nah warin kita buat dibersihin Mama mau juga ini? Nggak kalau kakak emang nggak sih Tapi kalau mama mau boleh sekalian beli aja kakak Iya bisa Mama mau beli nih Oh yaudah guys Kalian beli belut guys Kalian beli belut kita guys Akhirnya tambahin lagi kali ya ayah Takutnya nanti hampir rumah Jangan pengennya dia hidup-hidup sebenarnya Oh ini mal Ada yang belum disortir mal Nih dia nih Ini belut-belut yang belum disortir guys Kakak kabur ya? Iya nyantui banget Itu masih banyak disini Wah ini ada yang masih kecil Kakak lho Kalau ini gabus sama ini Masih kecil guys Dapet banyak masih begitu ya Tapi kayak gini mah sayang sih Maksudnya kayak yang Yaudah biar dia gede aja dulu Oh segini berapa harganya? 10 ribu Dapet 2 agin 10 ribu Oh dikilo gitu ya Kalau tarifan-pagifan ada yang Buat 1-2-1-1 Oh gede banget Tapi ini emang ngejualan setiap hari disini kak Oke guys Ini mancing sendiri nih berarti ini Oh ini beneran nyedrum Kok masih suka nyedrum kayak gitu berarti Soalnya kalau misalnya Oh yang gede-gede Oh yang gede ini Buat apa sih? Buat kita makan Oh Yaudah sekalian kang lah Ini yang gede juga kang Ah lele sawah Lele Lele sawah kayak gimana? Gak usah lah Gak usah lah Yaudah ini aja satu lagi nih Oh ada lele sawah disitu Tadi ada sih ada ekornya Oh yaudah ini satu lagi Ini berapa harganya ini? Yaudah ini aja satu lagi Jadi belanja yang lain-lain Mau mau sekarang dibersihin Yang ini buat dimasak ya? Bisa kurang gak? Itu ah beli banyak ah Oh ada di diskon Ada diskon Aman ada diskon Tuh guys Mama bisa gitu masaknya mah Yang kayak gitu Apa lagi? Mau beli lagi Mama? Mau apa lagi? Yaudah nanti kalau misalnya Belanjaan kita udah selesai ini Kayaknya ada lagi Udah yang mau dibeliin Nanti kita bakal filmin lagi guys Guys jadi ini lagi proses Pembersihan ya Duh dibersihin Karena ini belut buat kita makan Dan sialnya udah bener-bener Kayak jagoan banget Dibersihin ya Ini juga banyak motor-motor Kenceng-kenceng banget Suaranya guys Karena ini pinggir jalan ya By the way Di sini juga ternyata Kalau yang gak kuat tuh Dia pada mati guys Di sini ya Jadi ini Ikan-ikan yang mati Belut-belut yang mati Ditaruh di sini Nah ini dia nih Ini masih kecil sih Tapi kalau masih kecil kayak gini ya Sayang sih Dimakan juga belum bisa guys Ya Cuman tadi tuh ternyata Di sini tuh Di setrum Dan setahu aku tuh Sebenernya di setrum tuh Gak boleh ya guys ya Karena kalau di setrum itu kan Ikan-ikan yang kecil Kalau gak kayak Belut-belut yang kecil juga kan ikut Nih kayak gini-gini Kan masih kepeda kecil nih Ini calon-calon besar kan Nah ini tuh Bisa ikut ke setrum juga Jadi bisa mati juga Makanya sebenernya Di setrum itu tuh Gak boleh sih sebenernya guys Saya juga udah kasih tau ke Aanya Tapi ya mau gimana lagi Cenangat si Aanya Emang dari petani sananya Di setrum Jadi bukan si Aanya Nyetrum Tapi kayak Orang yang nanggepnya Nyetrum ini mah cuman Ngejual aja cenah mah gitu guys Nah ini deh ya Wow Kuat-kuat banget ya Ini juga nih Sama nih Sip atuh lah Oke atuh ya guys ya Mantap Oke guys Kita udah di rumah ya guys ya Dan sekarang kita mau langsung aja nih Buat masukin ikan gabusnya Jadi ini ikan gabus Tadi aku beli beberapa ekor Kita langsung aja liat nih Jadi sebenernya tuh Aku mau tau gitu guys Gimana reaksinya Si Bulbul Karena kan Kalau kemarin kita coba lele Lele itu kan Rasanya kayak Gak se-territory gabus ya Gabus ini kan lebih galak Lebih teritori Nah aku jadi mau tau Kalau misalnya gabus yang lebih galak ini Dipertemukan sama Bulbul Galak mana Tapi pastanya nanti Kalau misalnya dihajar kayak gitu Aku bakal dimatiin dulu gabusnya Dan ujung-ujungnya Bakal dikasih ke Bulbul juga sih guys Kita buka dulu ya Cuman ada berapa ekor disini Oke Ini dia ada Cana Ji Cana setriata ya Oh Galak sekali Berani yo sini maju Udah meninggal dunia nih Udah meninggal dunia nih Seekornya Sudah meninggal dunia nih Seekor nih Tapi ini baru fresh Meninggalnya Lihat giginya Ji Cana Kalau cana Ini emang giginya gila sih Hajim Ini kita mau coba Cana Makan cana guys Hai Apaan tu? Bisa gak nih dia Cana makan cana Gamput nih Gamput ya Ini guys ini mati sih Ini kalau misalnya dikasih Bisa tapi Gak usah Jangan lah Ini kita kasih ke Jan Wombo Sayang-sayang Cana agak mahal Kalau gak kita simpan aja dulu guys Disini ya Nih Ji coba liat nih Kok ada cana maru ya Matanya merah tau ini Ini Iya Cana apa nih Aku agak-agak takut gimana gitu guys Ini warnanya aneh nih guys Ini agak aneh nih Ini juga kayak cana maru Warnanya kayak kuning gitu Cana maru sih ini Guys ternyata kita beli cana di abang-abang Dapet cana maru ya Cana maru ji ini ji Maru ya ini ya Guys ini cana apa guys Bukan deng ya Bukan deng guys Aku cana maru Tapi kayak cana maru Satu juga di kolom komentarnya Ini kan cana apa ya Tapi yang ini nih kayak Tapi gitu emang ya Cana maru Gak tau sih guys Buat temen-temen yang tau ini cana apa Bisa tulis di kolom komentar ya Ini juga warnanya kuning guys Tapi gak tau ini Kayaknya bukan sih Ini dia guys Gak tau cana apa ya Pasti ini kayaknya nih Kan cana ini yang bakal Kita coba buat Woi Lompat guys Kasih ke si bulbul ya Ini yang meninggal dunia Kita bakal diapain Gak tau lah guys Yaudah Yuk kita langsung aja yuk Kasih ke si bulbul guys Satu cana Kita ke kamar aja Cana yang paling besar Kita kasih lihat ke bulbul Kira-kira Gimana reaksi si bulbul guys Guys Sekarang kita langsung aja ya Ini ke si bulbul Bulbul udah siap disini Dan kita buka dulu guys Disini kita kasih Ini nih Bukan berarti dia lompat Enggak Tapi dia Woi Sorry Tapi dia tuh suka Muncerat-munceratin air Dan itu bener-bener Mengganggu sekali guys Karena akhirnya Ada yang muncerat ke kamar Jadi basah Ada juga yang muncerat langsung Ke listrik jadi rusak Pokoknya bulbul ini Memang stress dia nih Agak-agak stress gimana gitu Iya Kita coba guys Kasih lihat Kalau misalnya sama si cana mati Ini ya Gimana reaksinya nih guys Nih Kita lihat dulu ya Gimana reaksi ya Bulbul Oh guys Lihat guys Ada mulai Ada reaksi-reaksi Ini kan celangap ya Sepertinya gak senapsu Biasanya guys Oh mulai nih Bodunya lain kayaknya Hai Disini bulbul Masukin ya guys ya Ini yang terbesar nih Cana yang terbesar Kita coba buat masukin Ini agak susah Di pegangnya Ini dia guys Cana Striata yang paling besar Oke Kita langsung aja masukin ya guys Mila hiroman rohim Oke guys Ukuran tubuhnya Sama-sama besar Bukan Bulbul beda warnanya Lihat Siapa itu Siapa itu Dia langsung kayak agak Ini Tapi tetap guys Lihat guys Bulbul Bulbul Oke guys Ini harus kita tutup Harus kita tutup guys Ini Karena bisa lompat soalnya Kita harus tutup ya Ini aku feeling-feeling Soalnya dia bakal lompat Lihat-lihat Dia bener-bener kayak Emosi guys Tempatnya dimasukin Sama hewan lain Dia gak suka Oh lihat ya Oh ini kayaknya siripnya udah kena ya Satu ya Sirip udah kena satu guys Oke Oh Kepalanya langsung Oh dia Oh dia kayaknya kabur langsung guys Kalau kepalanya ya Dia gak langsung gitu loh Kita lihat lagi guys Disini Di ekor Ekor Dua Kepalanya Ekor guys Ini seperti yang ikan lele sih Mirip-mirip sih guys Jadi Kalau kita lihat Emang Cara melumpuhkan ala Bulbul Ini karena Bulbul cukup pintar ya Dia tuh Melumpuhkan bagian sirip Dan Ini ya dulu Tangan yang kayak gini Oh, palanya langsung, guys, palanya digeprak, tapi nggak ada kerapan apa sih, nggak masalah sih, guys Kayaknya karena keras juga ya, bagian kepalanya ya Belum, belum gunakan apa, guys, disini ya Bulbul warnanya tadi agak gelap, sekarang masih agak gelap, tapi dia udah mulai menguning Oke, guys, ini kita coba buat ganggu-ganggu ya Wah, mentalnya bagus sekali Dan kosong lho berani Guys, ini bulbul masih kayak cuek ya Ini kita juga sebenarnya harusnya agak dimain-mainin, bukan main sih, biar bergerak gitu loh Bulbul ini sebetulnya harus ada gerakan, guys Supaya dia itu lebih kayak ber-effort gitu loh Tapi kalau misalnya dia diem kayak gini, biasanya bulbul juga ikutan diem Dia malah kayak, yaudah, nggak jelas juga gitu, guys, dua-duanya ya Ini belum ada pergerakan apa-apa lagi Kita mau coba buat gangguin ya, guys, ya Karena kalau diem aja kayak gini, mereka berdamai Oke, kita coba buat gerakin ya Sakit jiwa, sumpah Guys, oke, 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 oke Bulbul, apa yang bakal dilakukan Oke, sepertinya bulbul juga diem baik, guys Diem aja ya, ini ya, bulbulnya belum ada Kagu jelas lu gitu Bulbul warnanya juga kayak berubah Hmm, kayaknya ini masih belum ada reaksi Bulbul kayak nggak peduli gitu, guys Masih diem Berarti si bulbul cuma di awal-awal doang dia Ngerasa emosinya Kesini dia malah jadi diem-diem baik Saya capek! Si cananya juga diem, bulbulnya juga diem Ini apa yang harus kita lakukan juga nggak tau, guys Ya, berarti emang nunggu aja ya Cuman kalau misalnya di percanaan, kayak gini tuh muyung, gitu Diem doang, guys, soalnya Warnanya juga langsung kayak menggelap kayak gitu Nggak tau, males By the way, ini tuh cananya dari sawah Jadi kayak hasil mancing gitu katanya Dia masih diem-diem aja Cana ini tuh atau gabus tuh sebenernya salah satu ikan yang mahal gitu, guys Jadi per kilonya tuh, kalau nggak salah berapa ya 20 ribu gitu atau lebih Pokoknya lumayan mahal lah Mungkin lebih mahal dibanding daging-daging yang lain ya Dibanding ikan-ikan yang lain, guys Harus lebih mahal Oke, bulbul nggak peduli Aku nggak tau ini, dia masih begini-gini aja, guys Hai, bul Oke, ngambil nafas Oke, nggak ada reaksi apa-apa, guys Kalau kita lihat-lihat ya Yaudah, nggak apa-apa nih Nanti kalau misalnya ada reaksi Mungkin kita bakal videoin lagi Dan untuk ikan yang udah matiin ini Aku mau coba buat Kasih ke ini, coba, Ji Ke Cana Mamaru, ya Aku mau lihat reaksinya, guys Kalau misalnya kita masukin ke Cana Maru Kayaknya sih nggak akan kemakan, sih, Ji Cuman aku mau tau aja ya Bakal kayak gimana gitu reaksinya ke Cana Maru Hei Masukin ya, guys Udah biasa kasih makan lewat sini, ya Sampai, guys Coba buka, ya Hei, guys Hei, hei, hei Po, po Aku mau main po, ya, dia Po, hei Bodoh amat Sini Guys, dia nggak mau Situ lagi Udah main ceplok-ceplok, ba, ya, dia Guys, guys Dimakan, guys Nggak, ding Wah, langsung rusak, mumpanya, Ji Kabusnya itu langsung rusak Sepertinya dia nggak tau, itu Wah Teman saya Gak, gak Cedakan mau makannya What Jadi kayaknya dia Tau gitu, guys Kasanya teman Jadi dia belum ngeliat gimana juga Baru gigit Kayak Wah, teman Entah nggak langsung gigit, tuh Langsung dia diem, ya Tapi langsung hancur, Ji, mukanya, Ji Berarti sebenarnya si Maru ini juga Giginya lumayan, ya Lumayan keras, ya Cuman sebenarnya Si Po ini kalau kita liat-liat, ya Bunganya Nggak banyak, sih Cuman dikit, kayak gitu, doang Dan memang motifnya biasa aja, guys Banyak teman-teman yang bilang, kak Ikutin kontes, ikutin kontes Ya, kayaknya kurang, sih Kalau misalnya ini diikutin kontes Tapi sebenarnya kalau misalnya soal mental gitu-gitu Kayaknya dia udah lumayan jadi, sih, guys Kayak gitu Nggak diapapain ternyata, ya Kirain aku tuh bakal dimakan atau gimana Nih, nih, liat, guys Liat-liat reaksinya Dia mencoba buat mencium-cium aja Masih hidup, loh Siapa yang masukin ke gendong, kata gue Nggak mau, deh Ya, dia kayak menggelengkan kepala, guys Sebenarnya dia memang nggak mau Aji berani ngambilnya, Ji, nanti, Ji Bisa, bisa Bisa, ya, ambilnya, udah deh Nanti aja deh, diambil lagi, guys Yuk, kita ke dalam lagi aja Kita ke kamar, ya Kita lihat gimana reaksinya si Bulbul sekarang Apakah si Bulbul sudah bergerak Atau, eh, eh Atau si Bulbul masih diem Oh, nggak, masih diem aja, guys Nggak, masih diem aja, ya Jadi kayak gitu Reaksinya si Bulbul Untuk gabus yang lain Kita kemana ini, Ji Kita masukin ke kolam aja, yuk Satu, yuk Kita masukin ke kolam aja, nih, guys Ini nanti bakal kita Ini ya Matiin aja gabus yang ini Dan kita lihat reaksinya si Bulbul Kayak kemarin aja Waktu ke isi ikan lele Kayak gimana reaksinya Buat gabus-gabus sisanya Kita masukin ke kolam aja, ya, guys, ya Kita jadikan Gabus ini Kayak Predator di kolam Ini definisi gabus wild kaut, guys Ini udah agak sore Jadi emang agak gelap Tuh, disini juga udah ada Tekan gabus lain, sih, guys Disini ada canamaru yang lain, ya Jadi sudah siap Buat menunggu, guys Sebenernya ini, nih Yang agak aneh, nih, nih Dia warnanya merah, begitu Nah, yang ini Udah lemes juga Kita coba masukin aja, ya Gimana tuh dia? Oh, tuh, tuh, di bawah, tuh, guys Nggak keliatan aja, ya Di kamera, ya Nggak akan keliatan, guys, di kamera, ya Pas ini gabus, aku taruh aja di kolam Taruh lagi, guys, di kolam, ya Wah, tuh, 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 langsung Sama gabus yang lain Tapi, yang kita waktu itu piara Udah gede-gede banget, tau, Uji Wah, lompat, guys Kayak satu lagi lompat Tuh, 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 ada yang naik ke atas Tuh, gabus yang tadi, tuh Nah, itu dia, guys Keliatannya Tapi kalau sekilas Kayak canamaru, tau, Uji Nggak terlalu gila Nggak keliatan, ya Baterainya juga udah habis, sih, Dima Baterainya udah habis, guys Jadi nggak keliatan Pokoknya itu, ya, ada di sebelah sana Nih, guys Iya, ada di Oh, udah hilang, guys Dan yang ini, satu lagi, nih Kayaknya bakal aku coba buat makan aja, ya Karena emang ini buat dimakan, guys Yaudah, aku mau coba kill dulu Yang satunya lagi tadi Dan setelah aku kill Aku bakal taruh Dan besok bakal kita lihat, ya, guys Kira-kira Dimakan atau nggak Sama si Bulbul, guys Oke, guys, disini Bulbul Sudah mulai Kayak sadar lagi, nih Oke Mereka berkelahi lagi, guys Tadi sempet Bulbul tuh diem aja, ya Kayak diem Seperti terpaku Tapi sekarang dia sudah mulai Tuh, lihat, guys Jadi Bulbul bener-bener Masih teritori banget, ya Mau cana apapun Uh, guys Ada pelawanan juga dari cananya, tuh Dia bener-bener kayak Sampai ekornya rusak, guys Ini tadi baru mau aku ambil Tapi tiba-tiba Dia bereaksi, nih, si Bulbul, nih Jadi kayak gini, guys Lihat, ya Sampai kotor, tuh Kalau temen-temen lihat dari jauh, tuh Kotor banget Ini Bekas-bekas dari pasir, ya Pada naik ke atas Gara-gara pertarungan mereka Cuman cananya, tuh Dia nggak ada Daya upaya, sih Maksudnya dia kayak Diem-diem baya, guys Gak Ngapa-ngapain, gitu loh Kalau nggak ada perlawanan Nih, ya Nih, guys, Bulbul Sedangkan di sini Bulbul Kayak Mulai lagi, nih Oke, guys Bagian ekornya, ya Sama Bulbul, nih Tapi masih di bagian sirip-siripnya, sih Bul, hai Guys Lihat Lihat, oh Cananya sampai terpojok, guys Udah, bisa ngapa-ngapain Tapi kalau di sebelah sana Oke, guys Wah, ini harus diperbaikin Ntar di ininya, nih Digeser sama cana Tuh Oke, guys Oh Tapi termakan, sih Tuh Emang lapar, sih, guys Apapun itu Bisa dimakan, sih, tuh Masih Bulbul, ya Dan Bulbul, nih Kalau misalnya kemakan Nggak sengaja Pasir tuh Pasir otomatis keluar sendiri, guys Dari insangnya bisa Kalau nggak dari mulutnya bisa Dan yang bakal termakan Hanya daging-dagingnya aja Nih, kan cananya Masih di sebelah sini Terus dia, guys Nih, dia Kayaknya Bakal berbalik arah kembali, nih Kesadisan Bulbul, ya Dia masih jalan-jalan Sudah mulai-mulai Achanak Oh, nggak Ternyata dia Eh, balik lagi Oke, oke, oke Apa yang akan terjadi Oke, guys Semakin dekat Oke, depan mukanya Dan Serang hijungku Serang hijungku Serang hijungku Serang hijungku Loh, dia cuma siripnya doang, masa? Yang diarah, tuh Adalah kepalanya bisa aja Kayak di Gitu, guys Biar meninggoy, gitu Tapi nggak Dia tuh awalnya dari sirip-siripnya dulu Kayak gitu, ya Yaudah Sekarang kita kill dulu Beneran, ya, guys Kita kill aja dulu Ini Dan nanti abis ke kill Sama aku bakal coba Buat dimasukin lagi Dan kita lihat, guys Kira-kira Bagian mananya sih Yang bakal dimakan sama Bulbul, ya Oke, guys Jadi ini Kondisinya, guys Tuh, ya, paling digigit Cuma sedikit Di bagian kepala sini doang Kita harus lihat besok, guys Karena si Gabus kayak gini Nggak bisa langsung Dimakan hari ini Dan habis sama Bulbul, ya Pastinya Butuh proses Dan ini kalau kita lihat-lihat Tadi cuma 15 menit kita tinggal Ini ya, ini udah bolong Dan di bagian sini udah kegigit, guys Sekarang kita bakal lihat Beberapa jam setelah ini Bakal kayak gimana Kondisikan Gabusnya Kalau ini sih Dia ngerasa kayaknya Belum dikasih makan, gitu, guys Karena dia nggak ngerasa Si Gabus ini tuh makanan dia Padahal dia udah makan juga, tuh Jadi kalau misalnya kita nyamperin, ya Si Bulbul ini tetap kayak Yang minta makan ke kita Yaudah ya, guys, ya Kita lihat nanti kayak gimana Setelah beberapa jam Setelah sekarang, guys Setelah 6 jam Kita menunggu Kurang lebih, ya, guys, ya Dan ini dia Kondisinya Ini si ikannya, tuh Dia di bagian sini Sebenarnya sama kayak ikan lele, sih Di bagian sini Dimakannya kayak bagian kepala-kepala, gitu Aku nggak ngerti Padahal tuh ikan Gabus enaknya Di sebelah sini Tapi mungkin kalau bagi si Bulbul, ya Yang enak itu adalah bagian yang cukup keras Kayak kepala, guys Karena giginya ini kan keras, tuh Jadi Dia menganggap kepala itu, tuh Adalah hidangan utama, gitu Makanya dia makan Nah, ini badannya, tuh Kalau menurut aku, ya Si ikan Gabus nggak terlalu tersentuh Paling cuma bagian ekor aja, nih Udah hilang Sama, ya, itu Mata yang kayak gitu-gitu, tuh Agak Yang sebelah sana, sih, tuh Agak rusak sebenarnya, guys Soalnya dimakan, nih Yang juga udah mulai Dideketin lagi Tuh, dia kayak marah, gitu, guys Kalau misalnya mangsanya Emang kita dideketin Jadi kayak gitu, ya Besok bakal aku video-in lagi, guys Kita lihat Sisa-sisanya kayak gimana Kalau misalnya sudah Besokannya, dan Ini pasti masih ada sisa Kita kasih ke Tong sampah kita Hubo, guys Tomorrow Oke, guys Ini udah pagi 12 jam, lah, ya Kurang lebih Dan kalau kita lihat-lihat Ini, ini Kita ini lapar Hoi Halo Dia tuh Kayak lapar Padahal disini masih ada makanan, ya Ini, guys Yang terjadi, ya Jadi, ini emang bolong Nggak beda jauh sama kemarin, sih, ya Sebenernya, ya Cuman, kalau hari ini Dia udah lebih bolong, guys Itu, ya Di sebelah sininya, ya Maksud aku tuh Nggak beda jauh Hal yang dia pincer, sih Tetap bagian ekor Dan bagian kepala Jadi, kayak gini Dan ini adalah Kondisikan gabusnya, ya Di hari selanjutnya Dan pagi-pagi Ini kalau kita lihat Bulbul tetap Ngencar tangan, ya Karena emang sebenernya Dia tuh tidak merasa Makan juga, guys Karena biasanya kalau makan tuh Lebih kecil dibanding dia Dan habis, gitu, kan Jadi, ini Merasa dia bukan makanan dia, gitu Oke, dan Jadi, kayak gitu, guys Ini mau aku coba buat Kasih ke Wombo aja sekarang Dan Yaudah, ya Nanti kita kasih makan beneran aja Si Bulbul Pake makanan yang lain Supaya dia nggak stress, guys Jadi, dia ngerasa kayak Nggak dikasih makan, gitu Padahal udah ada makanan juga Depan dia, guys Ini, guys Kita mau kasih ke Wombo aja, ya Karena Wombo juga Dia belum makan Jadi, kita kasih aja langsung Dan kita lihat reaksinya Seperti biasa Tong sampah kita Wow, mana nih? Nggak kelihatan Nah, ini dia, guys Ya, Wombo ini pasti suka banget Karena Wombo ini pemakan segala, guys Apalagi ikan gabus, ya Ikan gabus kan emang lumayan enak Sebenernya, rasanya, guys Kalau kita makan sendiri juga enak Dan ikan gabus ini tekstur Kayak dari si dagingnya Dia kayak bisa dikrok-krok Kayak gitu sih Dan ini dia, guys Dimakan sama Wombo Tapi ya, seperti biasa, guys Wombo ini tuh nggak langsung nelen Biasanya Emang mungkin udah insting dia Untuk melumpuhkan mangsanya dulu, ya Selama beberapa menit Jadi, digigit di bagian kepalanya Jadi, dia nggak langsung nelen Kecuali kalau misalnya kita ganggu, guys Kalau kita ganggu Si Wombo bakal cepet-cepet nelen Karena kalau misalnya diganggu Dia ngerasa kayak Yang bakal diambil makanannya, guys Jadi, kayak gitu, guys, ya Ini ada bar-bar juga di sini Kondisi bar-bar pagi-pagi Jadi, kayak gini Dia udah minta makan Dan, yaudah, guys Jadi, mungkin kayak gitu aja, guys Video dari aku Semoga teman-teman suka Dan kalau teman-teman ada ide Kira-kira aku bikin video apa lagi Bisa juga tulis di kolom komentar, ya, guys, ya Yaudah, jadi Sampai jumpa di video selanjutnya, guys Bye-bye Thank you, guys